Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan saya Fitna Purnama Sari SPD Saya adalah guru di SDN Manisatu Kecamatan Punjung Kabupaten Kediri Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kategori 1 tahun 2022 Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan PPL Aksi 1 Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 Tema 2, Subtema 1, PB2 Materi tentang cara tubuh mengolah udara bersih Selamat menyaksikan Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak Sebelum pembelajaran hari ini Silahkan berdoa Tanya pilih jauh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya pilih jauh 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 Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang kata tanya Coba, Bu Fitna, kepengen banyak Kata tanya itu apa saja ya, macam-macamnya Satu, apa Apa Dua, apa Tiga, apa Nah, ini tujuan pembelajaran dari ini, anak-anak Tujuan pembelajarannya Yang pertama, coba yang membaca kelompok satu Dengan membaca teks, siswa dapat memberikan fungsi kata tanya Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar Baik Dengan membaca teks, siswa dapat membuat pertanyaan dan jawaban yang didapat dari buku ke dalam Aspek, kata, tanya Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Dan yang belum kita dalam pembelajaran selanjutnya Bu Fitna akan memberikan ke lebih dahulu modul bahan ajar Jadi setiap kelompok akan dipelajari bersama Sama Dari kelompok satu Ini Kelompok dua Kelompok tiga Kemudian kelompok empat Nah, kemudian kita ke kegiatan belajar satu Ya, ini Kita akan memutarkan video pembelajaran Kalian mengamati terlebih dahulu Hai, namaku Corona Aku adalah virus Nah, setelah mengamati video pembelajaran tersebut Coba, untuk pertanyaan nomor satu Apa yang diceritakan oleh video tersebut, anak-anak Oke, Rafael, silahkan Apa? Menceritakan tentang virus Corona Oh iya, menceritakan tentang virus Corona Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Oke, untuk yang kedua Mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan? Nah, ibu Oh iya, coba, Rafa Supaya terlibat dari virus Corona Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya Sekarang, ayo membaca dengan judul Mengenal protokol kesehatan 5M untuk cegar COVID-19 Nanti, ibu kita akan bagikan artikel untuk kalian semua Nah, baik anak-anak Silahkan artikelnya dibaca terlebih dahulu Apakah sudah dibaca semua, anak? Sudah Setelah membaca artikel tersebut, ayo menulis Ada tugas untuk kalian Akan bukit membagikan LKPD-nya Nah, nanti kalian bisa menjawab di LKPD ini ya Nah, setelah membaca artikel Kalian mengerjakan LKPD ini Silahkan dijumpa pada lembar yang keempat Tungguannya ini Setelah membaca artikel di atas Tuliskan 5 pertanyaan terkait artikel tersebut Dengan kunjung 5W dan 1H Nah, itu di LKPD kalian Sudah ada ya Silahkan untuk yang di kolom atas Ditulis pertanyaannya Kemudian, untuk kolom yang bawah Itu ditulis apanya? Apanya Apanya Silahkan? Bumi, nah kasih waktu 5 menit cukup ya? Betul Silahkan ditulis Tolong gunakan Bortoi Itu ditulis pertanyaannya sebelumnya Bagaimana? Dengan tombol ke tempat Apa? Misalkan ini Dengan buka Kalau membuat pertanyaan Itu yang dilahkan Diberi tanda apa? Di atas kalimatnya Tanda apa? Tanda Itu ya Nanti Setiap kelompok Perwakilannya Yang membacakan Pertanyaan dan Jawaban Nah, untuk kelompok lain Juga menjermati Apakah pertanyaan Dan jawaban itu Salah satu yang mewakili Setiap kelompoknya Ada yang sudah selesai Kelompok 3? Ya, silahkan Untuk mewakili Kelompoknya Satu saja yang termasuk Dalam protokol Pesendalatan Yang menjermati Ya, kita akan pakai masker Menjaga jarak Menjaga jarak Menggunakan Memorani Mobi Nah, bagaimana kelompok lain? Apakah pertanyaan Dan jawaban Jadi kelompok 3 Sudah benar? Benar Nah, beri tepuk tangan Nah, sekarang Untuk pembelajaran selanjutnya Kalian telah menerci Arti pentingnya Meneraskan Protokol Bersendalatan Ini Bu Hikma Akan menampilkan Video Ya Di semuanya Mengamati Video Berikut ini Mr. B Yang pertanyaan ini Menurut kalian Bernafas itu Sadar atau tidak? Nah Baik anak-anak Tadi Videonya Kita sudah mengamati ya Itu termasuk Organ-organ Dari sistem Per Pembelajaran Buka LKPB-nya Untuk pembelajaran selanjutnya Silahkan LKPB-nya Dibisi Tidik Buka LKPB-nya Kalau Kok ini ...membancangkan alamat satu. Untuk keluaran maksudnya udara. Dua. Maksudnya fungsinya umat dan simpangan alamat udara. Kepotakan, kepotakan, lalu-lalu sebagai tempat menampung udara karena oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuhnya. Baik, untuk selanjutnya, Bufika akan memberikan penjelasan tentang sistem pernafasan pada manusia. Panusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, apa yang dikeluarkan setelah membutuhkan alamat adalah karbon di oksigen. Nah, ini keperangannya yang sudah kalian perjakan tadi, yang ada bambar tadi. Coba bernapas. Nah, dia perangannya akan tertangkap ke atas. Kemudian jika udaranya dilepaskan. Nah, keperangannya akan terlalu-terlalu. Nah, selanjutnya... Apa yang kalian lihat sih yang di sini? Balang, 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 balang. Nah, contohnya seperti ini ya, alat perangannya. Nah, terus kalian apa untuk LKPD-nya masing-masing? Makasih, gimana tetap lama buatan bagian sistem perangkatan pada manusia seperti alat perangkatan terdegur. Nah, rey. Tarikan bagian perangkatmu pada teman-teman ini. Baik. Buat yang sederhana saja. Akan kusitlah bagikan untuk lembar membuat bagian. Makasih, semangat. Makasih. Bapak kalian lebih semangat. Kok semangat? Semangat! Yeay! Oke, saya berikan untuk membuat bagiannya. Bukan dulu. Ini, belok-belok satu. Belok-belok empat. Silahkan, boleh dipercayakan. Nanti, saya pastikan. Ini, itu, buah-buah, memang, ya. Nanti, ada bagian-bagiannya dipercaya sama, ya. Terus, nggak sama, ya. Terus, nggak sama, ya. Terus, nggak sama, ya. Terus, nggak sama, ya. Ini, anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang, silakan mempresentasikan Hasil kelompoknya masing-masing di tombol 2. Ya. Dengan sistem penambasan manusia. Ada bagiannya, ada bagiannya, ada bagiannya, ada bagiannya. Iya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Menerahkan kemampuan-kemampuan sehatan merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernafasan kita. Kita pasangkan kemampuan-kemampuan yang pertama, ya. Dan yang terakhir, ya. Baik, bisa. Pinter. Ini sebuah kelompok sudah presentasi untuk pengakhiri kegiatan. Ini, Bupika, bagikan dulu soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini, ya. Nanti kalian bisa mengisi di soal ini langsung, ya. Ditulis dulu nama, tolas, dan nomor. Akses. Langsung bisa bekerjakan sekarang. Isi dulu nama, tolas, dan nomor. Untuk kelompokan. Silahkan mulai dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Ya. Ini, ya. Ini, ya, 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 ya. Ini, ya, 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 ya. Terima kasih. Baik. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Dan itulah hari ini tadi. Yang pertama, memahami. Memahami. Dan bergerak. Dan bergerak. Kemudian kesimpulannya terjuga. Memerangkan. Dan benar-benar. Dan benar-benar. Dan benar-benar. Nah, sebelum berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Kita menyanyikan dulu. Lagu. Nah, lebih baik. Dan benar-benar. Yang satu. Dua. Tiga. Aku seru pun jauh Siapa dirimu doa Berdoa mulai Berdoa selanjutnya Beri salam Selamat siang Bu Fitnah